Yasmine O dan Aditya Zoni tak jadi bercerai lantaran gugatan cerainya tidak diterima pengadilan agama Cibinong. Rupanya hal tersebut terjadi karena pihak Yasmine tidak dapat menyertakan alamat terbaru Aditya Zoni. Hal ini juga yang menyebabkan persidangan tidak bisa dilanjutkan karena surat panggilan persidangan tidak diterima oleh Aditya. Humas Paci Binong, Dadang Karim mengatakan bahwa surat pemanggilan untuk Aditya Zoni sudah dijalankan. Namun sayangnya, alamat yang diberikan Yasmine O tersebut salah. Dadang Karim menambahkan, Yasmine tidak mengetahui alamat terbaru dari Aditya. Atas alasan tersebut, gugatan cerai itu tidak dapat diterima. Yasmine O sudah mantap bercerai dari sang suami Aditya Zoni. Diketahui, Yasmine O melayangkan gugatan cerai melalui pengadilan agama Cibinong sejak 8 Mei 2024. Kendati demikian, Yasmine enggan mengungkapkan alasannya menggugat cerai Aditya Zoni. Yasmine O mengaku tak ingin menjelek-jelekan suaminya. Tentunya keputusan untuk menggugat cerai bukanlah keputusan yang mudah bagi Yasmine. Apalagi mengingat bahwa ia sudah memiliki anak yang usianya juga masih kecil. Namun, Yasmine O menegaskan hubungannya dengan Aditya Zoni baik-baik saja. Yasmine dan Aditya bahkan masih menjalin komunikasi dengan baik demi anak. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.